Dolar Amerika Pagi Dolar Amerika Serikat 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 Dari pasar Dolar Amerika Serikat punya pandangan ya terkait dengan apakah developing market itu, emerging market itu harus mengikuti jejaknya develop market lewat penurunan tingkat suku bunga. Karena apakah bila terjadi sinkronisasi kebijakan moneter atau bila terjadi lepas kait kebijakan moneter antara emerging market dengan development market, efek terhadap market itu berbeda atau enggak? Feeling saya kelihatannya enggak, karena sebetulnya yang terjadi ini bukan karena masalah agregat timan tapi agregat timan, agregat supply dan psychological behavior yang sedang terjadi. Lalu juga Pak Adrian, pemerintah kemarin juga merilis stimulus jilid 2 dalam menghadapi efek corona juga Pak. Lalu apakah ini juga dapat menjadi sentipan positif lainnya untuk rupiah sendiri Pak? Sebetulnya kalau boleh dilihat ya, sentimen market itu kan lebih, sekarang itu lebih kepada masalah psikologi tentang penyebaran dari virus dan impaknya terhadap kesehatan dan kematian. Jadi saya belum melihat apakah market itu sudah mencerna dengan baik ya, dampak stimulus terhadap sentimen market sekarang. Mungkin masih terlampau dini untuk menyimpulkan. Ya lalu juga yang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia ini, apakah penurunan suku hubungan ini apakah menjadi satu-satunya jalan untuk menghadapi perlembangan ekonomi ini sendiri Pak? Begini, sekarang kalau misalnya terjadi economic shock seperti ini, yang mesti dilakukan tentu saja adalah menyediakan likuiditas jangka pendek. Itu pertama, karena likuiditas jangka pendek itu akan menyetop panik di sektor keuangan. Yang kedua adalah terus memberikan fasilitas lifeline ya, credit line ya, untuk real sektor sebetulnya. Karena kemungkinan karena aktivitas masyarakat berhenti sehingga akibatnya cash flow itu terganggu. Mungkin kebutuhan restrukturisasi. Jadi fasilitas-fasilitas itu yang harus tetap ada dan mungkin lebih banyak. Tapi apakah penurunan tingkat suku bunga itu akan menyebabkan kenaikan stimulasi pertumbuhan ekonomi? Saya kira itu debatable. Itu hanya terjadi kalau misalnya ciri dari shock ekonomi itu demand side in nature. Sementara sekarang kan bukan demand side, supply side, dan in between sebetulnya masalah psikologi ini. Kalau misalnya kita menurunkan tingkat suku bunga, saya juga nggak yakin apakah kemudian orang itu menyebabkan market itu akan terinsentivasi untuk invest. Atau bahkan sebaliknya, karena 50% misalnya dari, atau 40-50% dari stock market kita didominasi oleh asing. Dan let's say 4 minggu yang lalu, 40% dari secondary bond market kita itu adalah asing. Dengan diturunkannya suku bunga, mungkin jadi relative valuation dari aset rupiah menjadi tidak menarik. Mana yang benar, saya nggak tahu, remain to be seen. Sehingga ini sebetulnya adalah titik di mana kita perlu mengambil kebijakan yang sangat hati-hati dengan melihat behavior dan potensi behavior dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ardian Panggabian atas waktunya dan baru saja tradisikal kita mendengarkan perbincangan bersama dengan Chief Economist dari CIMB Niaga, Bapak Ardian Panggabian. Kembalikan dari studio. Ya, baik. Terima kasih Kristo. Atas informasinya, reporter Kristo Suryo Kusumo dan Jurokamera Irham Andriaji melaporkan langsung dari Diling Room Bank CIMB Niaga. Terima kasih telah menonton!